Halo Sobat Menjelur, selamat datang kembali di channel saya Vipersalk Ketulu, bicara soal merek yang satu ini sebenarnya pertemuan saya dengan Ketulu produk-produk dari Cetulu atau Ketulu itu sudah cukup lama, bahkan kalau boleh dibilang salah dua dari review yang pernah saya lakukan di awal sekali Vipersalk terbentuk channel ini terbentuk adalah produk dari Ketulu yaitu Hastur Mini dan Cetulu Tube Mod yang versi pertama dan sekarang di penghujung tahun 2021 di akhir tahun di bulan Desember saya berkesempatan untuk nyicipin sekali lagi kali ini adalah dengan Ketulu Tube Mod yang versi kedua seperti apa dia? yuk langsung aja oke ini adalah tampilan jarak dekatnya Ketulu Tube Mod yang versi kedua ada cukup kesamaan, cukup mirip dengan versi yang pertama kalau teman-teman yang sudah pernah lihat review saya sebelumnya soal Ketulu Tube Mod yang versi pertama wadahnya sih sama secara kemasan bentuknya sama dimensinya kurang lebih sama hanya di versi pertama warnanya merah menyala sementara yang ini versi kedua warnanya orange sama dengan kemasan kardus gitu ya kemasan karton sebenarnya ini adalah karton dan kemudian disini ada pattern-patternnya kasar-kasar begitu dan di bagian atas ini ada kayak logo ini sebenarnya gambar logonya Ketulu di bagian bawah juga sama cuma tidak kelihatan banget ya kalau Anda bisa lihat ya ini ada-ada pattern yang membentuk sebuah gambar logonya Ketulu yang sebenarnya Ketulu itu sangar cuma di versi yang pertama entah kenapa logonya di modnya itu jadi lucu banget emote gitu ya terus oke lah kita lihat yang ini aja dulu oke yang di bagian sini ada barcode Ketulu Tube 2 Silver Made in China yang punya saya punya adalah warna silver Ketulu Tube Mod 2 Mechanical Switch Mosfet Mod berarti kita tahu ini adalah mechanical sebenarnya bukan mechanical sih saya cenderung bilang ini adalah regulated karena dia powernya benar dia menembak secara bypass ya tapi bukan mechanical lebih tepat dibilang switch mosfet mod jadi ada chipnya tetap regulated mosfet mod gitu ya oke di bagian sini adalah gambarnya ini yang saya punya warnanya silver dan yang lain warnanya adalah yang hitam tidak dicentang yang saya punya adalah dicentang di bagian bawah ada instagramnya Ketulu Mod gitu ya instagramnya silahkan kalau mau di follow dan facebooknya adalah at Ketulu Mod pakai Z gitu ya oke apa aja fitur unggulannya oke bisa dilihat bahwa ini mechanical switch unlock itu secara tampilannya bisa di lock nanti kita akan lihat terus kemudian short circuit protection ini adalah fasilitas yang disediakan oleh mosfetnya kemampuannya mosfet adalah short circuit protection kemudian reverse battery protection kalau baterainya kalau baterainya sampai terbalik dia akan tidak bisa nyala tidak mau nyala itu juga dari mosfetnya 10 second time out protection 10 second time out itu berarti kalau kita firing lebih dari 10 detik dia akan mati sendiri itu juga perlindungan dari mosfetnya kemudian over voltage protection kalau misalnya voltnya ketinggian itu mosfetnya juga akan mematikan diri atau tidak bisa gitu ya kemudian baterai 3,4 volt low voltage protection di bawah 3,4 volt otomatis akan dilihat baterainya low bat gitu ya jadi waktunya di charge itu adalah dari mosfetnya juga kemudian satu lagi yang merupakan fitur dari mosfetnya mosfet chip itu bisa apa saja yang terakhir adalah ini lowest coil resistance 0,25 ohm jadi di bawah 0,25 ohm si chipnya mosfet akan melarang kita untuk firing jadi dianggap shorted atau too low gitu ya jadi dia tidak akan mau firing gitu kemudian dia compatible dengan baterai 8350 maupun baterai 18650 bagian sini ada QR code kemudian ada scratch code disana yang ya ini bisa di scratch saya sudah sempat scratch tadi oke seperti itu kemasannya oke menarik beda warna saja dengan versi yang pertama kita langsung lihat isinya kita dapat apa saja ya mirip sekali dengan yang pertama kita langsung dapatkan pouch ini modnya ada di dalam kita singkirkan dulu sebentar kemudian kita dapat apa lagi oke user manual yang lebih tebal daripada yang pertama yang pertama jauh lebih tipis dan kemudian tidak ada apa-apa lagi tidak ada aksesoris pack atau apapun oke user manual ya ada beberapa bahasa oke dan sudah bergambar ya cukup simple sampai bahasa mandarin oke cukup lengkap kita singkirkan terus langsung aja kita lihat ini pouchnya persis plock dengan yang versi pertama dan kita lihat wala ini dia adalah si modnya oke ini dengan stylenya 18650 baterai oke kita lihat satu persatu nih kalau mau lihat di bagian bawah dulu saya kasih lihat ini adalah logonya ketulu sesungguhnya seperti ini yang ini keren gitu jadi kelihatan kereng kelihatan cades kelihatan angker ya ketulu memang harusnya gini bukan imut tampilannya kayak kartun yang di versi 1 kan terlalu imut banget oke di bagian atas ini bukan spring loaded ini adalah panel panel seperti apa ya seperti yang mencuat sedikit itu ini adalah kontaknya 510 dan dia langsung nyambung dengan chip mosfetnya oke sama plock dengan yang versi pertamanya dulu bahwa di atasnya ini ini bisa memuat mengakomodasi atomizer antara 20 ya tepatnya 22 sampai 24 mili lebih dari 24 mili dia akan overhang oke di bagian potongan yang sebelah atas ini ini tersimpan chipnya kita akan buka oke kita buka seperti itu chipnya ada di bagian belakang sana di bagian bawah kita coba cutik deh supaya Anda bisa lihat yes itu adalah bagian chipnya direkatkan dengan tape atau dengan isolasi tapi kurang lebih seperti itu dan bisa dilepas kalau kita mau ganti oke dari sebelah sini tinggal di uping aja keluar tinggal dilepas aja bautnya kita bisa ganti chipnya gitu ya ganti dengan chip yang sehat misalnya chip yang ini rusak tapi tidak disertakan chip tambahan oke kita kembalikan dan kemudian ini adalah selongsongnya yang 18650 di bagian bawah tadi sudah ada logonya dan nomor seri yang saya punya adalah 1692 ketulutup mod 2 oke gambarnya keran logonya keran terus ini selongsong ini bisa dilepas untuk kalau kita mau pakai misalnya ini kita buka gitu ya hati-hati insulator walaupun ini nempel tapi pastikan ini tidak terlepas karena kalau terlepas bisa jadi shorted tidak mau rinyalakan oke kita pasangkan seperti ini kalau dipasang seperti ini dengan isi baterai 18350 masukkan ke sana negatif di bawah positif yang di bagian atas kita tinggal pasangkan dan ini jadi 18350 mod style gitu ya kita tinggal pasangkan mod kita pakai Bishop FL ke bagian sana ini Bishop FL kebetulan adalah diameter atomizer nya 22 mili cukup rapat overhang nya atau offside nya tidak terlalu banyak dan menurut saya ya ini cakep karena ya tipis-tipis banget gitu ya kalau 24 mungkin bisa sama persis tapi jadi kelihatan lurus banget kalau yang ini ada sedikit tekuan tapi sangat sedikit sekali menarik kemudian di bagian sini adalah led nya jadi firing nya dari mana firing nya dari bagian logo ini kalau kita pencet seperti ini oke itu firing anda bisa lihat oke saya copot dulu deh karena ini Bishop jadi lebih mudah kalau ketika kita firing led ini akan nyala kita firing dari bawah oke led nya akan nyala hijau anda bisa lihat ya itu menyala warna hijau jadi led ini hanya akan mengeluarkan dua warna yang warna hijau saat kita firing dan warna merah saat low battery atau di bawah 0,25 dia tidak mau firing jadi warnanya merah gedip-gedip oke low bat atau low resistance sisanya dia akan warnanya low firing dia warnanya hijau gitu ya oke terus kemudian ini sudah kita tutup oke dan kemudian di bagian selongsong ini ini adalah stainless steel sama dua-duanya stainless steel serupa sama sekali ini dengan mode 18350 yang di bagian bawah sini ini bisa diputar untuk kita mau charging baterai dari ganti baterai dari bawah bisa untuk kemudian yang ini kita charge kita pakai baterai yang lain tapi kemudian ada hal yang perlu diperhatikan ini anda lihat ini adalah insulatornya dan tombol firingnya dari bawah sini gitu ya seperti tadi cuman oke dengan baterai saya 18350 ini ketika saya pasang tidak ada masalah gitu ya saya pasang saya firing no problem itu langsung bisa nyala lightnya bisa warna hijau yes nyala tapi memang agak sedikit kurang nyaman terus terang ini mohon diperbaiki ketulu kalau anda melihat ini semoga bisa diperbaiki bahwa ketika kita tidak pencet persis di bagian tengah kurang center sedikit agak minggir ke sini ya kadang mau kadang enggak ya kebetulan ini mas mau gitu ya oke ini agak-agak miring tidak mau kita harus pas center banget baru dia oke dia enggak mau tuh tadi ada lihat warna merah ya dia ternyata tidak mau kontek oke kadang ini juga hilang oke sebabnya utamanya menurut saya adalah ininya jadi di bagian saya taruh dulu di bagian yang sebelah sini kalau anda tahu prinsipnya mechanical adalah firing buttonnya ini menempel ke kontek atau connect ke bagian baterai ke bagian pantat baterai itu jadi ketika ini dipencet oke si tombol itu ketika kita pencet bagian firing yang di bagian bawah oke saya taruh dulu ini firing kita pencet kemudian yang bagian tombol ini itu akan nyundul baterainya jadi dia connect ada kontak jadi bisa firing tapi kemudian masalahnya saya heran karena kemarin saya pakai dengan baterai 8650 kenapa tidak bisa ternyata insulatornya yang bagian baterai ini jadi si baterai itu akan duduk di atas ini dan kemudian pantatnya akan disundul oleh firing buttonnya ini gitu ya dan kalau kalau anda bisa lihat disini oke saya posisikan seperti itu ketika ini dipencet oke lihat ya bahwa firingnya itu hanya nongol sangat sedikit sekali sangat pipis sekali karena saking tipisnya kadang kalau baterai kita wrapnya terlalu tebel ini si contact ini tidak akan bisa nempel ke bokong baterai jadi dia tidak bisa firing kenapa karena sebenarnya yes kalau saya lihat oke cukup kelihatan ya kalau saya merahkan seperti ini oke kelihatan ya bahwa itu si tombolnya dia akan nyentuh ke atas gitu dia akan bergerak ke atas ketika dipencet tapi ketika diperaskan dengan insulator seperti ini lihat oke sangat tipis sekali gitu Anda bisa paham maksud saya jadi si konektor ini tidak akan nyambung ke baterainya kalau si baterainya wrapnya terlalu tebel atau insulatornya ini sebenarnya bisa ditipiskan lagi supaya lebih mudah contact gitu karena benar-benar sentuhannya tipis sekali kadang-kadang dia miss firing tidak mau firing karena kontaknya tidak nempel ke baterai ya kendalanya cuma itu saja buat saya itu count besar mengingat bahwa pronya sangat banyak karena ya stainless steel bentuknya bagus bisa 18650 bisa 18350 tapi ketika firing buttonnya ini vital ini tidak bisa dipencet ya kita mau firing gimana akhirnya tidak enak gitu ya oke saya pasangan dulu 18350 dulu oke ini masih 18350 ketika kita kencangkan dan kemudian di bagian bawah ini kita teruskan membuka oke lihat akan ada gap ya gap yang lumayan lebar lah sekitar setengah mili dan kemudian firingnya ini tidak bisa dipencet oke anda bisa lihat tidak bisa firing karena ini terlock ini sistemnya lock tadi kemudian kalau kita kendorkan kita pepetkan seperti itu tidak ada gap sama sekali kemudian kita pencet bawahnya tiap-tiap oke dia bisa firing lagi jadi locking sistemnya sebenarnya cukup mudah mekanical sekali locknya bahwa kita tinggal ya seperti itu clockwise untuk locking ada gapnya atau counter clockwise untuk unlock dan ini bisa di firing kembali oke warna menyala gitu ya oke simple sih kita lihat bentuknya ketika dengan 18650 saya lepaskan ini dulu kemudian tadi selongsongnya yang ini saya pasangkan ke bagian sana oke dan kita pakai baterai 18650 pasangkan ke sana ini ditutupkan ke sini ini sudah berubah fungsi oke ini jadi 18650 oke ini ternyata terlock saya unlock dulu oke sudah pas nah lihat tuh baterai ini kadang bisa kadang enggak gitu loh karena ya itu tadi karena masalah insulatornya saya udah coba berkali-kali kadang mau firing kadang tidak mau firing jadi memang agak sedikit menyulitkan oke saya pasang dengan baterai lain kita coba lihat di bagian lednya oke dia mau gitu ya cuman memang agak susah sekali untuk memencetnya ya dia mau kelihatan ya lednya nyala oke tapi ini keras sekali memang benar-benar butuh perjuangan sekali untuk mencet yang ini oke dia mau ya itu ketuluh tolong tolong ketuluh kali ini ini buat saya 18650 mungkin baterai saya wrapnya terlalu tebal gitu ya walaupun saya pakai baterai yang bawahnya sudah hilang wrapnya hilang di bagian situ tetap aja mencetnya susah sebelumnya pakai baterai yang ini masih bisa tapi ternyata juga saya mengalami kesusahan tolong mungkin perbaiki soal ini ketuluh please ini ini sebuah apa ya sebuah kons yang besar sekali karena ya hanya dengan memperbaiki insulator ini menipiskan insulator ini mungkin firing buttonnya dia akan jadi jauh lebih enak karena ya dia lebih bisa apa ya nempel ke bagian situ si baterainya tapi oke deh kita mau pakai saya mau pakai baterai yang kecil saja 18350 karena lebih gampang firingnya dengan baterai kecil daripada baterai yang besar yang saya alami gitu tapi ya baterai besar bisa hanya agak susah oke jauh lebih mudah dengan baterai kecil habis ini kita akan balik ke atas ini Anda sudah lihat seperti ini 18350 dan tadi sudah lihat juga dengan 18650 kita balik ke atas untuk rasakan sedikit lagi dan kita akan bahas seperti apa pro dan kontranya soal ketulutup mod versi yang kedua yuk oke itu tadi yang sudah kita saksikan bersama adalah close up ketulutup mod versi yang kedua yang terbaru oke sebelum kita masuk ke pro dan kontranya langkah baiknya kita coba dulu seperti apa tes uapnya seperti apa tendangannya firingnya ketika kita pakai si ketulutup mod ini saya sedang pakai dengan bishop yang FL dengan mode 18350 baterai kecil yuk langsung aja oke ya saya ingatkan bahwa ini walaupun dia regulated ada chipnya dia tetap memakai sistem bypass artinya tenaga dari baterai langsung ditembakkan ke atomizer dianggap chip tidak ada atau tidak menghalangi walaupun tidak menghalangi tidak ada tetap sistemnya adalah regulated karena dia memakai chip oke pro dan kontranya kontra dulu deh bahwa yang paling dasar paling sangat mendasar tadi saya sudah tunjukkan waktu di close up adalah insulatornya baterai di tempat si tombol firingnya ini untuk baterai 18650 yang breaknya tebal atau 18350 baterai dengan break tebal agak susah mencetnya saya dengan pakai tangan kiri sebelah kiri saya coba firing kadang bisa kadang tidak ada yang lost ada yang miss firing dengan tangan kanan jauh lebih bisa cuman akhirnya jadi kurang nyaman karena apa ya insulatornya terlalu tebal si kontak firingnya tombol firingnya itu tidak bisa kontak dengan baterai tadi sudah kita lihat di close up walaupun sebesar apapun sebanyak apapun pronya nanti ketika consnya adalah hal yang vital sekali hal yang benar-benar penting yaitu di tombol firing saya rasa sangat disayangkan banget gitu ya ya ketuluh mohon mohon sekali untuk diperbaiki soal insulatornya supaya tombol firingnya jauh lebih empuk jauh lebih nyaman ya walaupun ini bisa sih tombol firingnya enak cuman insulatornya mengganggu jadi kontak dengan baterainya jadi terganggu sekali itu tolong diperbaiki bagai itu saja sebenarnya tombol firingnya no problem hanya kontaknya saja anyway apa kemudian apa yang jadi pronya pronya cukup banyak bahwa dia bisa dengan still mode dengan 18350 style baterai kecil itu menyenangkan sekali itu bagus sekali 18650 juga bisa no problem at all kemudian ya ada chipnya ada proteksinya bahwa dia bisa proteksi lebih dari 10 detik dia auto cut off kemudian di bawah 0,25 dia tidak akan mau firing minimal harus 0,25 ke atas kemudian ada beberapa low low battery itu juga termasuk kemampuan MOSFET chip dalam menangani itu semua itu adalah sebuah pro yang cukup besar selain 18650 dan 18350 terus kemudian tombol di bagian bawah ini agak berbeda dari versi pertama kalau anda tahu versi pertama ada di bagian ya samping jadi pencet di bagian samping yang menyebabkan kadang chip MOSFET sering rusak sering pecah tapi di bagian sini tidak ada masalah karena chip MOSFETnya kemudian aman dan kemudian terlindung juga karena tadi anda lihat yang bagian saya keletek itu ditutup dengan selapis silikon karet gitu supaya chipnya terlindung dan MOSFET cenderung aman cenderung awet cenderung tahan lama kalau pemakaiannya tidak terlalu heavy duty saya punya pun yang versi satu cukup lama sebelum MOSFETnya rusak padahal dia tombol samping tapi yes yang versi dua ini kelebihannya dia tombol di bawah jadi kelihatan kayak mechanical style banget dia mencetnya dari bagian bawah sini ini oke dan nyaman sekali enak sekali terus kemudian kualitasnya SS kualitas tubenya tabungnya yang wow sekali tebal banget insulatornya yang juga tebal itu semua jadi nambah nilai plus banget dan harga saya belum tahu berapa tapi kemudian di kemasan juga selain kemasan kardus yang tidak biasa kardus tabung nanti juga ada posnya dimana kita bisa menyimpan tanpa kegores-gores tanpa lecat itu menyenangkan sekali itu banyak pro yang besar sekali cuman sayangnya sekali lagi ketika dengan banyak pro yang segitu oke nya segitu bagusnya tapi kemudian tombol firing nya jadi kurang bagus ini vital tolong diperhatikan tolong diperbaiki kalaupun punya banyak pro tapi kemudian kontra nya adalah di bagian firing sekali lagi saya katakan pro sekian banyak itu akan jadi kelihatan kayak ya sayang sekali padahal ini bisa dapat nilai sangat tinggi sekali kalau saya bilang seandainya tombol firing nya tidak bermasalah tidak sekeras itu tidak si apa ya si insulatornya jauh lebih tipis dan jauh lebih gampang dipencetnya mungkin saya tidak ragu untuk kasih dia nilai 8,5 8,7 bahkan out of 10 tapi karena susah dipencet karena kontra nya ada di bagian tombol firing nya please deh I like to see it repaired I like to see it approve adjust tidak ya diperbaiki sedikit bagaimana caranya karena ini memang bagus sekali seharusnya bisa bagus banget bisa jadi favorit saya banget soal soal harga saya belum tahu berapa tapi harusnya per akhir Desember ini 2021 sudah ada di pasaran Indonesia harusnya sudah ada gitu dulu aja saya boy dari Vaporstock maju terus Vaporizer Indonesia selamat menikmati